Intro Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio sahabat seperjalanan Hari ini adalah hari Jumat 17 November 22 Tiga tema renungan saat teduh kita dengan judul Ketika terjepit Ketika terjepit Firman Tuhan terambil dalam masmur fasal 3 ayat pertama sampai dengan ketiga Masmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya Ya Tuhan betapa banyaknya lawanku Banyak orang yang bangkit menyerang aku Banyak orang yang berkata tentang aku Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah Mari kita berdoa Bapak yang di dalam surga Tadkala kami belajar dalam kehidupan ini Seakan-akan tidak ada lagi jalan keluar Dan seakan-akan segala sesuatu Menjadi ancaman yang bisa mematikan dan mengakhiri hidup kami Kami memahami ada pertolongan yang terbaik yang berasa dari Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Si alam sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan Pernahkah kita mengalami satu masa-masa yang paling sulit Yaitu ketika kita terjepit Ketika sedang tertindih Ketika tertimpa masalah demi masalah Dan seakan-akan tidak ada jalan keluar lagi Ini dialami oleh Daud Dan kesulitan problem yang dihadapi sesungguhnya bukan dari luar Biasanya tentu keluarga itu adalah pihak yang paling pertama menerima kita Tadkala kita menghadapi kesulitan Keluarga adalah pihak yang menopang Memberikan kekuatan Tadkala kita menghadapi masalah Keluarga adalah pihak yang menerima kita apa adanya Tadkala kita mengalami penolakan yang ada di luar rumah Tetapi yang terjadi berbeda dengan Daud Daud itu dikejar-kejar oleh Absalom anaknya Dan Daud berusaha bagaimana menghindari untuk bertempur langsung dengan anaknya Kalau kita belajar mengapa sampai terjadi Semua hal ini antara peperangan antara ayah dan anak Kalau kita belajar dalam kehidupan keseharian kita pun juga Bukankah seperti demikian Tadkala hubungan keluarga itu menjadi tidak lebih penting Tapi yang lebih penting adalah hubungan kekuasaan Hubungan kepentingan Maka yang terjadi tidak peduli lagi apakah itu orang tua kita Apakah itu anak kita Apakah itu mertua kita Apa itu kakek kita Atau nenek kita Maka ada sebuah istilah mengatakan Kalau sudah nafsu yang berkuasa Maka keluarga pun dimakan Ibu pun dijual Papa pun dijual Anak pun bisa digadaikan Anak pun bisa dianggap bukan lagi sebagai anak Tapi hanya satu bentuk materi saja Luar biasa sahabat seperjalanan Kalau kita belajar tentang kisah antara Daud dan Absalom Ini kisah peperangan antara ayah dan anak yang saling berperang Absalom berjuang untuk menggulingkan Daud Dengan menyerang seluruh tentara-tentaranya Dan kemudian yang terjadi apa? Mereka itu lari ke hutan Dan Absalom menunggangi bagal masuk hutan Namun dalam pertempuran itu Apa yang terjadi? Pasukan daripada orang-orang yang setia kepada Daud Yaitu Yob dengan anak buahnya Itu justru membunuh Absalom dengan tiga lembing yang ada di dadanya Dalam proses larinya Absalom itu Rambut Absalom itu tersangkut di pepohonan Dan begalnya lari dari dia Ini semacam Sebuah kisah silat atau kisah perang Tapi itu yang terjadi Hati daripada Daud Sekalipun tahu anaknya mau membunuh Daud ayahnya Firman Tuhan berkata sewaktu Yob menyampaikan berita kematian anaknya yang sudah terbunuh Apa yang terjadi? Bukan ayahnya senang Tapi Daud itu menyesal Daud itu menangis Apa yang kita pelajari di sini? Ada aspek yang indah dalam diri Daud Dalam perbedaan pandangan Perbedaan kepentingan Perbedaan politik Perbedaan karena hawa nafsu Mengejar popularitas Mengejar kekuasaan Itu seringkali terjadi Antar keluarga saring berperang Antar keluarga saring menghabiskan Dan Daud di dalam posisi yang terjepit Dan Daud berkata apa? Ya Tuhan betapa banyaknya lawanku Lawanku tidak hanya bangkit dari luar Tapi anakku sendirilah yang menyerang aku Banyak orang yang berkata tentang aku Baginya tidak ada lagi pertolongan dari Allah Dalam kondisi seperti ini Seakan-akan Daud berkata Aku terjepit Tidak lagi pertolongan yang datang dari Tuhan Namun pada ayat yang keempat dikatakan Tetapi Engkau Tuhan Adalah perisai yang melindungi aku Engkau lah kemuliaanku Dan yang mengangkat kepalaku Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan Dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus Aku membandingkan diri lalu tidur Aku bangun sebab Tuhan menopanku Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang Yang siap mengepung aku Bangkitlah Tuhan Tolonglah aku ya Allah Ya Engkau telah memukur rahang semuamu suku Dan mematakan gigi orang-orang fasik Dari Tuhan datang pertolongan Berkatnya atas umatmu Di dalam masa-masa terjepit Masa-masa sulit itulah Maka kita bisa merasakan kehadiran Allah Kita bisa merasakan pertolongan Tuhan Kita bisa merasakan pembelaan Tuhan Kalau itu dialami oleh Daud Maka setiap kita pun juga pasti bisa mengalaminya Dan kita bisa geleng-geleng ke para terheran-heran Orang yang menyusahkan kita Orang yang menyulitkan kita Orang yang mengancam kita Bahkan orang yang mau membunuh kita Itu bukan orang luar Itu orang yang terdekat dengan kita Bisa anak, bisa istri, bisa suami Bisa orang tua, bisa mertua Bisa sahabat Bisa orang yang kita percayai sebagai pribadi Yang tidak pernah akan menghianati kita Tapi orang itulah yang Yusuf menghancurkan Meleburkan seluruh kehidupan kita Sahabat seperjalanan itu berbicara tentang Kisah Absalom dan kisah Daud Tapi kita belajar dari bagian-bagian Alkitab Alkitab yang lain Pembunuhan antara adik-beradik Pembunuhan diantara keluarga terjadi Bagaimana kain membunuh Abel Bagaimana Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya Dan kisah-kisah cerita-cerita lain Dalam perjanjian baru yang kita lihat Justru murid Yesuslah yang menjual Yesus Yaitu Judas Iskariot Peristiwa demi peristiwa itu bisa terjadi Dengan demikian sahabat seperjalanan Kita harus siap menghadapi kenyataan hidup Kita harus siap menghadapi peristiwa hidup Yang tidak pernah kita duga sama sekali Yang membuat kita geleng-geleng kepala Di dalam hal ini sahabat seperjalanan Kita harus paham dan tahu Tidak ada yang kita bisa sandari di dalam dunia ini Oleh sebab itu apa yang dikatakan oleh Daud Apa yang firman Tuhan katakan Dari Tuhan datang pertolongan Berkatmu atas umatku Bangkitlah Tuhan Tolonglah aku ya laku Ya engkau yang telah memukur rahang semuamu suku Dan mematakan gigi orang fasih Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang Yang siap mengepung aku Aku membaringkan diri lalu tidur Aku bangun sebab Tuhan menopang aku Inilah doa yang dipanjatkan oleh Daud Dengan demikian sahabat seperjalanan Ketika kita terjepit Ketika kita berada di posisi yang paling sulit Dan seakan-akan seluruh pintu tertutup Semua keadaan itu tidak memungkinkan Untuk bisa ditembus dan dilalui Biarlah apa yang disampaikan oleh Daud kepada Tuhan Engkau lah tempat perteduhanku Engkau lah tempat pertolonganku Engkau lah Tuhan yang menolong aku Yang memukul semua rahang musuku Dan mematakan gigi orang-orang fasih Itu terjadi ke dalam setiap kehidupan Sahabat seperjalanan Mari sahabat seperjalanan Tadkala kita berada di dalam keadaan terjepit Kita berada di dalam keadaan terhimpit Kita berada di dalam kegelapan Tuhan akan mengubah segalanya Dengan kuasa tangannya Dengan kasihnya Dengan pertolongannya Dengan pembelaannya Itu terjadi kepada setiap kehidupan Sahabat seperjalanan Suatu engkau terhimpit Suatu engkau terjepit Jangan putus asa Jangan lihat masalahmu Tapi lihatlah Allah Yang akan membantu menolong Menyelesaikan setiap masalah hidupmu Sebesar apapun Mari kita berdoa Bapak daun surga Terima kasih buat kebenaran firman Allah Yang kami pelajari Ketika kami terjepit Ketika kami terhimpit Engkau lah sumber perteduhan Pertolongan dan pembela kami Hambamu berdoa Buat sahabat seperjalanan Yang sedang sakit Tuhan jaman sembuhkan Sahabat seperjalanan Yang sedang menghadapi masalah Tuhan bukakan jalan Sahabat seperjalanan Yang sedang berdoa Mengharapkan sesuatu Tuhan kabulkan dengan cara Dan waktunya Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin